saya udah mau tertarik ngomong politik sih tapi nggak pernah apa sih mikirin untuk menjadi politisi untuk diri saya sendiri karena itu kan jadi mimpinin sesuatu ya kan pasti kan kalau membuat sebuah pilihan itu bakal mempengaruhi banyak orang jadi saya nggak pernah mikirin sih untuk itu saya lebih prefer untuk membuat pilihan tapi apa sih namanya tuh kagak nggak ngepain banyak orang gitu kalau nggak salah milih Oke berarti tuh bisa aja dikaitin sama anak juga akan Oh pengen dikontrol kapan anak pengen bisa pekerja pengen kerjanya sebagai apa ya kan sama di tim tapi Master Uwe ngebilang ya kan mungkin bisa dikontrol ya kan tapi itu kan tetap bibit pitch mungkin orangnya tuh pengen itu apel atau pisang atau mangga ya kan tapi selalu jadi buah persik gitu sama mesra gue ngebilang kita hanya bisa mengarahkannya doang gitu tiba-tiba ingat aja sih sekuat gitu mungkin apa sinanya kalau saya tonton ulang saya bisa menjawab lebih rinci lagi tapi tiba-tiba ingat aja sih soal kuatnya mesra gue dari kumpulan pertama saya nggak tahu saya nggak mengarahkan lah ya anak saya ke arah politik saya hanya mengarahkan pertama ya kurikulum ya yang apa yang diajarkan di sekolah itu memang saya pantau secara akademis saya monitor bahwa kemudian minat dan bakatnya saya biasanya saya bawa ke psikolog anak saya saya bawa ke psikolog sebagai upaya saya untuk tahu ya anak saya minat dan bakat dan kemudian ngobrol lah penelusuran minat saya rasa patut ya kita ini dan kemudian saya berharap sebenarnya di sekolah-sekolah itu memang ada apa ya program khusus ya kaitan dengan kesempatan atau fasilitasi kepada anak-anak yang memiliki kendala dalam belajar yang jangan dibiarkan supaya mereka mendapatkan solusi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Nindya di acara podcast wakil rakyat DPRD Provinsi Banten Sobat Bantuan News gimana kabarnya hari ini semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan tentunya juga kesehatan ya hari ini itu hari spesial saya karena hari ini saya bisa bertemu dengan dua bintang tamu yang udah kehadirannya saya tunggu-tunggu nih mungkin Sobat Bantuan News juga udah nggak asing dengan beliau beliau ada ketua DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Gerinda tapi kali ini nggak cuma saya dengan beliau tapi juga dengan sang anak, sang putra beliau ya kita langsung sambut saja Pak Andra Soni dengan Ferdi Andra Putra selamat sore Pak selamat sore selamat sore ya gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Ferdi gimana kabarnya? baik oh iya Pak Andra sekarang lagi sibuk apa nih sama Ferdi? ya lagi sibuk ini aja Pak Ferdi ya sekolah masih online tetap muka dia sibuk dengan sekolahnya ya saya dengan pekerjaan saya kemana tuh baru reses ya Pak ya? ya baru selesai reses itu gimana Pak nyambut aspirasi masyarakat seperti apa nih? ya reses itu akan amanat ya amanat dimana memang seluruh anggota DPRD itu di setiap akhir masa persidangan masa persidangan itu setahun tiga kali dan setiap akhir masa persidangan itu saya sebagai pimpinan DPRD itu mengeluarkan surat perintah tugas kepada seluruh anggota dan pimpinan untuk melaksanakan jaring aspirasi masyarakat yang disebut dengan nama reses jadi ya memang tugas kita untuk berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat untuk menjaring aspirasi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan di Provinsi Banten dengan segudang kegiatannya Pak Andra nih ya ini gimana cara bagi waktu dengan keluarga? khususnya dengan anak-anak? ya harus saya akui dengan kondisi hari ini ya saya punya keterbatasan ya saya punya keterbatasan pertama domisili saya itu adanya di Tangerang anak-anak bersekolah juga di Tangerang namun hari-hari kegiatan saya sebagai perwakilan dari lembaga sebagai ketua DPRD itu aktivitasnya lebih dominan di ibu kota ya ibu kota provinsi kota Serang jadi memang terkendala lah waktu tapi ya Alhamdulillah saya dengan anak-anak tentunya dengan istri itu sudah saling memahami dan kalau mereka ada keluhan ya mereka sampaikan langsung kepada saya untuk pola asumnya seperti apa sih Pak? pola di rumah? apa ya saya nggak punya standar tertentu ya karena PRD khususnya ini kan anak pertama saya jadi saya juga ada di keluarga yang bisa saya katakan saya tidak terstruktur lah dengan baik keluarganya karena beberapa hal ya nah pengalaman-pengalaman itu membuat saya dengan menjadi orang tua juga ya nggak ada sesuatu yang khusus jadi kalau di keluarga ya standar aja pola asumnya ya kami di rumah tidak punya asisten rumah tangga sejak saya berkeluarga sejak punya anak pertama sampai anak ketiga dan sampai hari ini kami nggak punya asisten rumah tangga jadi semua full dilakukan oleh bapak dan ibu ya? bareng-bareng termasuk mereka ya Verdi bisa bikin makanan sendiri ya cuma nyuci ya belum ya Verdi nyuci belum nah kayak gitu lah jadi ya begitu saya juga susah jelasin ya gimana apalanya oke tapi menurut Verdi nih ini pertanyaan buat Verdi manggilnya apa nih? Papa ya? iya sosok Papa di mata Verdi seperti apa nih? apakah galak atau gimana? tapi jangan dijawab dulu jawabnya setelah satu ini Sobat Banten News tetap di channel Banten News oke oke Sobat Banten News masih bersama saya dengan India dan tentunya masih bersama dengan Pak Andra Soni dan Verdi tadi kita bicara tentang keluarga ya Pak ya terus ada pertanyaan nih buat Verdi menurut Verdi Papa ini sosok yang seperti apa sih? di mata Verdi pas sih dan yang bertanggung jawab juga apakah gerogi saya? nggak apa-apa bisa pertanyaan bisa dibuat lebih rinci lagi? Papa ini sosok yang seperti apa? maksudnya Verdi punya hobi apa sekarang? hobi membuat karya-karya seni ya Papa membatasi kegiatan Verdi nggak? maksudnya kalau Verdi ini harus nggak bisa nih ngelakuin hobinya harusnya anak laki-laki seperti ini gitu oh tidak tidak dibatasi dikasih kebebasan untuk memilih tapi Papa galak nggak sih? nggak nggak galak tenggas? nggak juga tenggatan dong oke Verdi kesibukannya apa sekarang? kesibukannya ya sekolah lah masih masih belajar tapi di luar kegiatan sekolah saya ini sering membuat gambar membuat karya dan kegiatan seni yang lain-lainnya sekarang ini saya ada proyek nih online bareng sama temen temen luar cuma proyek iseng-isengan doang sih itu udah mulai kapan? menjalankan hobi itu? udah mulai kayak hampir satu tahun yang lalu hampir satu tahun yang lalu? karena cuma suka bikin karya bareng-bareng sekarang saya lagi masuk apa sih namanya? buat cerita gitu nulis-nulis bareng sama temennya saya di online itu kadang saya juga suka nanya-nanya pendapatnya dia ya kan secara gak langsung dia itu internnya saya juga padahal apa sih namanya dia juga belajar untuk sekarang itu temen dari luar ya? iya orang Perancis satunya lagi orang India tapi tapi frekuensinya tuh lebih dikit ngomong misalnya lebih banyak sama orang Perancis ini Verdi terinspirasi dari apa kalau buat karya seni? lebih sering tuh terinspirasi dari dari sejarah sama budaya juga bisa ada inspirasi yang lain-lain juga tapi sekarang tuh lagi lebih banyak inspirasi sejarah sama budaya Verdi kalau misalnya sama Papa nih deket banget gak sih hubungannya? lumayan oke jarang dateng ke rumah sih jadi jadi belum bisa jadi itu saya belum bisa ngejawab lebih rinci lagi tapi menurut saya udah lumayan oke udah kayak sahabat ya berarti ya hubungannya lebih kayak sahabat kayak ya oke Verdi ini kan punya minat dan kecenderungan ke dunia seni ya tapi kalau dari orang tua ini pernah gak ada ngelarang Verdi untuk Verdi harusnya seperti ini dong jangan ke karya seni gitu enggak sih dari dulu gak pernah? enggak mungkin pernah istilahnya tuh pernah punya tujuan yang lain tapi gak pernah dibatesin kalau saya udah tertarik sama sesuatu biasanya disupport gitu disupportnya dengan cara apa? dengan cara dicari les dicari mentornya juga dibiayain seperti itu ada karya seni yang pernah dilombain gak? oh ada ada beberapa contohnya? contohnya lukisan pernah dilombain pernah juga saya ngebuat topeng ya kan itu juga pernah dilombain saya juga pernah ikut lomba cosplay cosplay anime oh Verdi suka anime juga? saya juga suka nonton aja apa nih kalau boleh tau? iya waktu itu kostumnya kostum Ichigo tapi yang apa sih namanya yang full hollow yang ada tanduknya tapi suka ngikutin itu kan acara ke Jepang-Jepangan gitu ya suka ngikutin acaranya gak? saya enggak baru sekali doang baru sekali itu cuma kebetulan kegiatan sekolah jadi saya langsung yaudah ikut tapi om nattu saya gak sering ngikutin-ngikutin datang ke cosplay kayak gini itu cuma kebetulan kegiatan sekolah tapi untuk sekolah sendiri mah fasilitasi ya buat bakat Verdi Pak Andreson ini buat Pak Andreson ini bicara tentang pendidikan ini kan gak cuma di rumah ya Pak ya tapi perlu juga pendidikan di luar sekolah gitu ya nah untuk menurut Pak Andreson sendiri di Banten ini pendidikan yang memfasilitasi untuk bakat itu udah mencukupi belum sih Pak? ya kalau dibilang mencukupi itu belum ya tapi kan saya lihat ada beberapa komunitas ya yang secara sadar dibuat oleh kelompok-kelompok masyarakat itu ya bisa memfasilitasi mungkin informasinya saja yang yang belum tersebar dengan baik dan saya juga melihat ya masih butuh ya Banten itu masih butuh media-media pendidikan di luar sekolah untuk menunjang daripada bakat-bakat anak-anak Banten untuk pendidikan inklusif berarti apa ya? ya salah satunya pendidikan inklusi ya untuk mengembangkan kompetensinya sendirinya seperti apa nih menurut Pak Andra? penelusuran minat saya rasa patut ya kita ini dan kemudian saya berharap sebenarnya di sekolah-sekolah itu memang ada apa ya program khusus ya berhentan dengan kesempatan atau fasilitasi kepada anak-anak yang memiliki kendala dalam belajar yang jangan dibiarkan supaya mereka mendapatkan solusi ya seperti anak saya lah ya anak saya ini kan punya kendala dalam proses belajar normal gitu makanya saya sekolahkannya di swasta yang kebetulan bisa menerima keterbatasan anak dan kemudian menyediakan fasilitator jadi saya bisa sebut sekolah anak saya ini sekolah inklusi gitu jadi menerima latar belakang anak ya sekologi anak dan lain-lain oke Sobat Bantenews sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya kita bisa lihat dulu cuplikan dari video yang berisi kesehariannya Ferdi bagaimana aktivitas dia membuat karyanya lalu ada pameran karyanya juga langsung kita saksikan saja di video selanjutnya selamat menikmati saya ngajarin dua orang sekarang si siapa namanya si Arkan sama si Jai... Jai... Jai Dan ya Jai Dan karena Arkan itu dapat inspirasi itu dari Ferdi jadi Ferdi bisa bermacam-macam gambar beraneka gambar oke oke iya hmm Arkan siap ya perlu yang detail atau yang simple-simple aja simple saja dulu tak v Ai tempeh soal cita-cita cita-citanya cita-citanya ada berapa biji lah maksudnya saya ada opsi sebagai pantai besi sebagai pelukis karena sekarang animasi udah bisa tapi belum sebagai belum expert jadi ada juga peluang di animasi karena saya pernah melukis di baju walaupun enggak begitu banyak tadi juga peluang di fashion juga mungkin ya ini cuma analisa diri saya sendiri jadi saya perlu orang orang juga untuk kasih tahu hati kamu maksudnya hatinya saya belum ada sesuatu yang fiksa ingin saya masih ingin menyebar dari lukis ke crafting ke musik walaupun baru bisa gituan doang Apapun yang kamu bisa itu pasti jadi bangga papanya sekarang kamu bisa bikin ke crafting-crafting begini papa bangga ya papa enggak berharap kamu bisa bikin kapal terbang enggak juga yang pentingnya itu tadi bapak bilang apa yang penting apa yang penting bahagia ya saya ignore saya punya expert jalan setelah saya coba ngapak apa sih namanya ngebandingin apa yang saya kurang dengan orang lain dengan murid-murid yang lain coba menyusul dengan apa-apa yang saya ketinggalan sebenarnya alam bawah sadari itu susah dijelasin sih alam bawah sadari saya itu enggak pernah konsisten kalau si Sigmund Freud saya tahu bahwa dia itu menghubungkan bahwa depressed memories atau enggak memory terlihat tertekan gitu itu ada hubungannya dengan libido tapi si Carl Jung dia itu tidak setuju dia ngerasa ada namanya collective unconsciousness sama personal consciousness secara apa sih ya apa yang bisa membuat saya bahagia ya dibikin ginian ya seolah-olah kayak seperti itu di dunia saya sendiri saya kagak gimana sih namanya saya kagak perlu mikirin masalah yang lain kagak perlu mikirin pelajaran kagak perlu mikirin apa-apa saya bikin bukan apa yang saya pengen bikin jadi maksudnya seolah-olah di dunia saya sendiri kalau itu masuk akal ya jadi maksudnya tampak jadi saya kagak jadi saya ngerasa di mana seperti di sebuah dunia dimana saya kagak perlu mikirin apa-apa hai 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 Pernyata Area ini memang kami buat dalam rangka kami peduli terhadap kreativitas Indonesia. Tidak panjang lebar, mas Ferdin ini luar biasa, walaupun saya tidak secara langsung mendampingin, tapi karya-karyanya hebat. Saya sering melirik dari kejauhan, dengan kelihayaan tangannya, dengan kelihayaan ide-idenya, bisa menghasilkan karya-karya yang saya sendiri saja sebagai pelaku seni, kebisa ya. Itu luar biasa, luar biasa sekali. Dan tidak bukan sebenarnya luar biasa itu akibat dari orang tuanya, yang dengan sahabat, dengan ikhlas, memberikan ruang dan waktu kepada mas Ferdin. Yang saya ambil itu yang lukisan kucing yang itu sama yang baju kucing yang itu. Kalau ini terinspirasi dari peluang, tapi saya bikin agak beda sedikit, karena peluang itu peluang dipakai beberapa orang. Kalau itu, anda laluan, tapi pintunya hilang. Apa sih namanya? Gitu-gituannya hilang. Kalau itu, kalau ini saya kata-kata, saya langsung membuat doang. Kalau ini, saya gaya-gaya yang sudah luar biasa. Urutannya dari ini, ini dari SMP, habis itu ini dari SMP, dari ini ke yang ini, ke yang ini, ke ini, ke ini, jadi urutannya kayak gitu. Pertanyaan saya, senang lah, bisa diadain kameran seperti ini. Berarti saya tahu bahwa yang saya kerjain ini ada artinya untuk beberapa orang. Berarti saya tahu bahwa yang saya tahu bahwa yang saya tahu bahwa yang saya tahu bahwa ini. Nah, saya lihat saya tahu bahwa yang saya tahu bahwa itu. Terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati